Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di rumah abadi sembilan surga, di Aula Dewan. Di kursi di Aula Utama, Kaisar Abadi Sembilan Surga Fang Rulong duduk. Di kursi berikutnya, ada sepuluh pria. Sepuluh orang itu adalah sepuluh tuan kota abadi yang agung. Pada saat ini, suasana di Aula sangat ditekan, dan wajah Fang Rulong bahkan lebih menakutkan. Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, melirik sepuluh penguasa kota teratas, dan berkata dengan tegas. Selama ribuan tahun, di alam abadi sembilan surga, tidak ada yang berani membunuh seseorang dari rumah abadi sembilan surga saya. Namun, Jenderal Sembilan Surga Immortal Mansion saya Wan Baoshan dan puluhan ribu tentara abadi sembilan surga Immortal Mansion benar-benar dibunuh oleh Tan Yun dan Sian Sian. Tan Yun, dia juga memberi tahu ratusan makhluk abadi di Sol Devoring Abyss untuk dengan sengaja memberi tahu Kaisar Abadi ini. Ini benar-benar keterlaluan, provokasi terang-terangan terhadap Kaisar Abadi ini. Fang Rulong sangat marah dan berkata tanpa ragu, masing-masing penguasa kota Anda bertanggung jawab atas jutaan kota abadi, besar dan kecil. Mulai sekarang, semua penguasa kotamu harus memberi perintah ke semua kota di bawah yurisdiksimu untuk menangkap Tan Yun dan Sian Sian dengan segala cara. Ingat, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas, ucap Fang Rulong. Mendengar kata-kata itu, sepuluh penguasa kota tiba-tiba berdiri dan berkata serempak. Bawahan ini telah mendengar dengan jelas, ucap para tuan kota. Hmm, setelah Fang Rulong menganggup, dia memandang Ouyang Duantian dan berkata, Apakah putrimu sudah ditemukan, ucap Ouyang Duantian. Lapor kepada tuan kaisar abadi, Ouyang Duantian berkata melalui transmisi suara, Saya belum menemukannya, tetapi tuan kaisar abadi, jangan khawatir, ketika penunjukan 100 tahun akan datang, bawahan Anda pasti akan menemukan kian-kian, ucap Ouyang Duantian. Jangan khawatir, haha, kaisar abadi ini tidak perlu khawatir, Fang Rulong berkata melalui transmisi suara, Ketika janji 100 tahun datang, saya ingin Anda mengenakan pakaian pengantin nona kian-kian dan mengirimnya ke rumah abadi sembilan surga. Jika tidak, jangan salahkan kaisar abadi ini karena kejam, Anda tidak hanya akan mati, tetapi Anda tidak akan tinggal di istana tuan kota Tongtian Sian Cheng, ucap Fang Rulong. Setelah mendengar ini, Ouyang menekan kemarahan di hatinya dan berkata, Bawahan ini mengerti, ucap Ouyang Duantian. Pada saat ini, Fang Rulong memandang 10 penguasa kota dengan ekspresi agung, Kalian bersepuluh, siapapun yang bisa menangkap Tan Yun dan Sian-Sian terlebih dahulu, kaisar abadi ini akan memberi hadiah. Semua mundur, ucap Fang Rulong. 10 penguasa kota mengangguk. Setelah itu, semua ntar berbalik dan pergi. Setelah 10 penguasa kota kembali ke mansion penguasa kota masing-masing, mereka mengirim utusan untuk memberi perintah kepada jutaan penguasa kota-kota abadi di bawah jurisdiksi mereka untuk menangkap Tan Yun dan Sian-Sian. Ketika berita itu sampai ke telinga puluhan juta penguasa kota, puluhan juta penguasa kota secara pribadi memimpin pasukan dan memulai pencarian. Dalam enam bulan berikutnya, nama-nama Tan Yun dan Sian-Sian, dan 99 persen keabadian di alam abadi sembilan surga Hong Meng, semuanya telah dipelajari. Adapun yang abadi yang tersisa, karena mereka tinggal di daerah yang sangat jauh dari kota abadi, berita itu belum sampai ke telinga mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun dan Sian-Sian membunuh puluhan ribu tentara abadi di rumah abadi sembilan surga dalam formasi besar surga dan dewa, yang telah menyebabkan sensasi di alam abadi sembilan surga. Sekarang, semua kota di alam abadi sembilan surga ditutupi dengan pemberitahuan buronan Tan Yun dan Sian-Sian. Di peta pemberitahuan, penampilan Tan Yun dan Sian-Sian digambar dengan jelas. Tetapi melihat pemberitahuan itu berbunyi. Laki-laki, Tan Yun, perempuan, Sian-Sian, keduanya melakukan kejahatan keji, membantai tentara abadi dan abadi dari rumah abadi sembilan surga. Mereka yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Sian-Sian mengobrol berdampingan, sambil terus terbang di atas pegunungan Sianhai. Sekarang keduanya telah terbang selama satu setengah tahun, dan mereka masih lebih dari satu tahun dan lima bulan lagi untuk mencapai laut abadi sembilan surga di luar pegunungan. Tahun-tahun berlalu, dan setelah satu setengah tahun, di kota-kota besar abadi, ketika mereka berburu Tan Yun dan Sian-Sian. Tan Yun tiba di daerah paling terpencil di dunia utara, yaitu di Jiutian Sianhai. Di terumbu di tepi laut, Tan Yun dan Sian-Sian mendarat dengan nyaman, dan angin laut yang menyegarkan bertiup di wajah mereka. Tan Yun memberitahu semua orang di Istana Lingkiao Dao bahwa jika ingin melihat pemandangan yang indah, Anda bisa keluar. Sejak saat itu, kecuali Tianlao, Wei Kuan, Huang Fu Gu Chong, Guan Suan Kui, dan Guan Suan Kong yang masih dalam pertapaan, mereka tidak tertarik dengan pemandangan yang indah. Su Bing, Yu Kin, Si Yao, Meng Yi, Si Nying, dan lain-lain, semua keindahan terbang keluar dari kuil Tao Lingkiao di telinga Tan Yun dan muncul di bebatuan berbatu di tepi laut. Wanita menyukai keindahan, sama seperti mereka mencintai kecantikan, itu adalah sifat alami wanita. Semua wanita termasuk Yingying, melihat ratusan pelangi langit di langit, dan laut biru dan abadi, semua memuji keindahan laut abadi sembilan surga, seindah surga. Kakak Ipar, kemana kita akan pergi, ucap Sue Zian, seperti Dewi Ziksia, berkibar di samping Tan Yun dengan sudut roknya terbang, dan tertawa. Tan Yun berkata sambil tersenyum, selanjutnya, kita akan pergi ke pulau Wan Zong Yun dengan pemandangan paling indah di laut abadi sembilan surga, ucap Tan Yun. Pemandangannya lebih indah daripada di sini, ucap Zian. Mata indah Sue Zian menunjukkan kerinduan. Tentu saja, ucap Tan Yun berkata dengan pasti. Kemudian Tan Yun berkata dengan acu tak acu, sekarang kita takut bahwa kita telah diburu oleh kota-kota besar abadi di alam abadi sembilan surga. Dan inilah daerah terpencil di utara alam abadi sembilan surga, sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Jadi, selanjutnya, kita akan tiba di pulau Wan Zong Yun, dan kemudian menikmati pemandangan dan mundur, ucap Tan Yun. Pada saat ini, di hati Tan Yun dan para gadis, dengan kekuatan diri mereka sendiri, bahkan jika kekuatan besar dari peringkat ketujuh alam kaisar agung menemukan diri mereka sendiri, mereka akan bisa melawan. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa bahkan jika dia melihat alam abadi sembilan surga, tidak akan ada lebih dari seribu orang yang kekuatannya melebihi tingkat ketujuh alam kaisar agung. Dan kekuatan besar ini adalah kultifator di puluhan juta kota abadi bagaimana mereka bisa pergi ke tempat terpencil Jiutian Sian Hai. Bahkan jika ada musuh yang ingin membunuh, itu hanya kultifator peringkat ketujuh dari alam kaisar agung. Karena itu, pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya tidak khawatir musuh akan datang. Menurut mereka, sebanyak Anda datang, bunuh sebanyak yang Anda mau. Setelah itu, Tan Yun dan putri-putrinya melakukan tendangan voli di atas laut abadi sembilan surga dan menuju pulau Wan Chongyun. Waktu seperti anak panah, satu tahun kemudian, Tan Yun dan yang lainnya berdiri di langit di atas tepi sebuah pulau, dan di depan semua orang ada sebuah pulau yang hanya mencakup sembilan juta sen. Di pulau-pulau, ada gunung, danau, padang rumput, dan ngarai. Di atas pulau, ada ribuan lapisan awan tipis yang mengalir perlahan seperti air. Pulau ini adalah pulau Wan Chongyun. Ini di sini, ayo turun, ucap Tan Yun tersenyum pada gadis-gadis itu dan menukik ke bawah. Wow, sungguh indah, ucap Suezian dan para gadis tertawa dan mendarat di pulau itu. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat sebuah monumen batu setinggi 10 ribu kaki di pintu masuk pulau. Di tablet batu itu terukir naga terbang dan tarian Phoenix, dengan tiga baris tulisan tangan. Pulau 10 ribu awan adalah tanah sekte abadi. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Jika tidak, akan dibunuh. Setelah membacanya, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya ingin pergi ke monumen batu, ucap Tan Yun. Berhenti, dengan suara yang menyenangkan, seorang pri berbaju putih jatuh di depan Tan Yun dan yang lainnya, menghalangi jalan. Wanita berbaju putih berusia sekitar 29 tahun, memancarkan nafas peringkat ke-8 dari alam kaisar abadi, menatap Tan Yun dan yang lainnya dengan dingin, tuanku sedang mundur, tidak ada yang diganggu, silakan pergi dengan cepat, ucap wanita itu. Sebelumnya Tan Yun dapat berbicara, Fang Ziking maju selangkah dan mengangkat alisnya, sejauh yang saya tahu, semua pulau di laut abadi sembilan surga adalah tanah yang tidak diklaim. Jika sebuah pulau disukai oleh dua kekuatan pada saat yang bersamaan, kedua kekuatan akan bersaing satu sama lain dan bersaing secara adil. Sekarang, pulau ini, kami juga tertarik. Sebelum kata-kata Fang Ziking selesai, wanita berbaju putih itu mencibir, Ya, Anda benar, sembilan surga abadi laut memang memiliki aturan ini. Wanita berbaju putih menghinat Tan Yun dan yang lainnya, Apa, hanya mengandalkanmu, kamu masih ingin menantang sekte abadiku, ucap wanita itu. Oh, bukan begitu, ucap Fang Ziking berkata ringan. Aku tidak bisa menahan diri, ucap wanita berpakaian putih membuka bibirnya dengan ringan, dan pedang merah menyala keluar dari mulutnya dan muncul di tangan kanannya, menunjuk ke Tan Yun dan yang lainnya, Apakah kamu akan datang satu persatu, atau pergi bersama-sama, ucap wanita itu. Nada yang luar biasa, ucap Sen Subing yang mengenakan gaun panjang dengan bunga emas, Maju selangkah, Aku akan menemuimu, ucap Sen Subing. Wanita berbaju putih di tingkat ke-8 dari alam kaisar abadi itu melirik di Sen Subing dan berkata dengan dingin, Jangan bicara tentangmu, kamu adalah peringkat ke-9 dari alam kaisar abadi, bahkan jika kamu adalah peringkat pertama dari alam kaisar agung, kamu bukan lawanku, ucap wanita itu. Terlalu banyak bicara, mari kita ambil tindakan, ucap Sen Subing ringan. Ambil pedangmu, wanita berbaju putih berkata dengan dingin, jika kamu kalah, segera tinggalkan aku, ucap wanita itu. Wanita berbaju putih itu marah, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi sembilan bayangan, dan bergerak dalam lintasan misterius dari kehampaan, dan tiba-tiba melepaskan 9.000 meter cahaya pedang merah yang bersinar hijau, dan menebas Sen Subing. Hah, seni pedang sembilan darah giyok, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Upil Tan Yun tiba-tiba menyusut, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan keras, Subing, jangan sakiti dia, ucap Tan Yun. Baik, ucap Subing sebagai tanggapan, Sen Subing melakukan langkah ruang dan waktu, dan tubuhnya yang halus menjadi transparan. Saat berikutnya, bayangan Sen Subing berkedip, dan dia dengan cepat menghindari sembilan pedang. Om, ketika kekosongan tiba-tiba runtuh, Sen Subing sudah melayang ke udara, dan berdiri di depan wanita berbaju putih. Telapak giyok lembut dan tanpa tulang Sen Subing sudah melayang di depan dahi wanita berbaju putih. Tidak diragukan lagi bahwa jika Sen Subing menamparkan telapak tangannya, wanita berbaju putih itu tidak akan memiliki kehidupan dan pasti akan mati. Kamu kalah, ucap Sen Subing berdiri di udara dan tersenyum sedikit. Wanita berbaju putih, menatap Sen Subing di depannya, memiliki butiran keringat di dahinya. Dia percaya bahwa, di bawah kultifasi Tuan Tercinta, dia berada di urutan ke delapan tingkat Kaisar Abadi, kekuatannya cukup untuk membunuh kekuatan tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua dari alam Kaisar Agung. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis berbaju emas di depannya, meskipun budidaya basisnya hanya wilayah kecil yang lebih tinggi dari miliknya, tetapi kekuatannya begitu kuat sehingga dia benar-benar aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi. Lepaskan muridku, tiba-tiba, suara laki-laki yang marah bergema di seluruh pulau, dan pada saat berikutnya, seorang pria bertopeng hitam, memancarkan aura yang mengejutkan Tan Yun dan yang lainnya, turun dari langit. Pria berbaju hitam muncul dengan pakaian putih di belakang wanita itu, tangan kiri menarik wanita berpakaian putih ke belakangnya seperti kilat, dan pada saat yang sama, telapak tangan kanan tiba-tiba mendorong ke Sen Subing. Saat pria bertopeng berpakaian hitam itu mendorong, segera, laut sembilan surga abadi di belakang Tan Yun dan yang lainnya, ada ombak menakutkan, dan langit dalam radius jutaan makhluk abadi runtuh. Subing, dia adalah kultifator tingkat ketujuh dari alam Kaisar Agung, kamu bukan lawannya, mundur, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Saat Tan Yun berbicara, dia melakukan langkah ilahi Hong Meng dan melangkah keluar satu langkah, memegang Sen Subing di lengan kirinya, dan telapak tangan kanannya terbanting. Bang! Boom! Saat Tan Yun dan pria bertopeng hitam membanting telapak tangan mereka bersama-sama, badai energi meledak seperti nebula yang luas. Off! Tan Yun menyemburkan seteguk darah dari mulutnya, dan dengan lengan kirinya di sekitar Sen Subing, dia terbang terbalik di langit, hanya untuk berdiri teguh. Di sisi lain, pria bertopeng hitam tidak bergerak sama sekali, dan di matanya yang indah, ada warna menakjubkan yang tak terkendali, anak kecil, kemampuanmu untuk melompati tantangan mengejutkan dewa. Meskipun dewa hanya menggunakan enam kekuatan kesuksesan, tetapi jika Anda adalah seorang Kaisar peringkat lima biasa, tidak akan ada tulang yang tersisa, ucap pria bertopeng itu. Ketika pria bertopeng berpakaian hitam itu berbicara, Tuo Bai Yingying, Namong Yukin dan yang lainnya, seolah menghadapi musuh besar, mengelilingi pria bertopeng hitam. Kalian masih ingin mengambil tindakan terhadap dewa, kalian berada di luar kekuatanmu sendiri, pria bertopeng hitam itu memandang jijik ke kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada Tan Yun, anak kecil, dewa melihat Anda sebagai bahan yang mampu, hari ini, Anda pandai dalam hal itu. Soal membobol sekte abadi dari kehidupan abadi saya, dewa dapat melepaskan Anda, Anda dapat pergi, ucap pria bertopeng itu. Suami, apakah Anda baik-baik saja, ucap Sen Subing, Tante Sianer dan tujuh putri lainnya memandang Tan Yun dengan cemas. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, ucap Tan Yun selesai berbicara, dan segera menatap mata pria bertopeng hitam itu, dan tiba-tiba, ekspresinya menjadi bersemangat. Karena mata ini, ketika Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hongmeng, Tan Yun sangat familiar. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hongmeng, ada dua teman dekat yang lahir dan mati. Orang pertama adalah Li Zheng Hao yang dibunuh oleh Suanyuan Ru. Orang lain adalah dewa tertinggi Wuxin yang dikenal sebagai dewa kematian, dan Tan Yun yakin bahwa pria bertopeng di depannya pasti pria tak bertuhan. Sen Subing menatap Tan Yun saat ini, dengan ekspresi sangat bersemangat, dan bingung, suami, ada apa denganmu, ucap Sen Subing. Subing, orang di depan kita adalah kenalan lama kita, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, Tan Yun melihat ke arah pria bertopeng dan tertawa, berkata, hahaha dewa Wuxin, ternyata Anda tidak mati. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, mata pria bertopeng itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, nak, siapa kamu? Dewa ini membatasi Anda hingga tiga napas waktu, beritahu alasan, mengapa Anda tahu nama dewa, jika tidak, tidak ada dari Anda yang ingin hidup, ucap pria bertopeng itu. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan tulus, karena kamu ingin tahu, tidak apa-apa, aku akan memberitahumu sekarang. Dulu, lama sekali, sebelum aku memasuki reinkarnasi dunia, ada dua saudara baik yang bersumpah untuk menyembah. Salah satunya adalah Li Zheng Hao, yang dibunuh oleh Patriar Keras Spiritual. Yang lainnya adalah Wuxin, yang merupakan dewa tertinggi Wuxin yang terkenal di alam dewa Hongmeng. Sebelum kekekalan, saudara ketigaku dewa Wuxin, untuk membalaskan dendamku, dengan bodohnya ingin menyelinap ke Chaos Supreme, dan kemudian keberadaannya tidak diketahui. Saya pikir dia sudah mati, tetapi saya tidak mengharapkannya dia masih hidup, ucap Tan Yun. Mendengar ini, lelaki bertopeng itu langsung mengaburkan pandangannya dengan air mata, tubuhnya bergetar hebat, dan suaranya semakin bergetar. Kamu. Kamu adalah kakak laki-laki tertua, ucap Wuxin. Ya, siapa lagi kalau bukan aku, hahaha, ucap Tan Yun tertawa, dan dalam satu pikiran, pedang pembantaian Hongmeng, bersama dengan Jin Ni, Muhsin dan sebelas pedang Hongmeng lainnya, terbang keluar dari pikirannya, dan menyilangkan lututnya di udara di atas kepalanya. Melihat dua belas pedang dewa, pria berpakaian hitam dan bertopeng, dengan air mata menetes, saya mengenali mereka, pedang pembunuh besar itu disebut Changgu. Dan sebelas pedang besar itu disebut Jin Ni, Muhsin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen. Sebelum dia selesai berbicara, pria bertopeng itu mengangkat cadarnya, memperlihatkan wajah yang tampan dan tegas, dan berteriak, kakak, ucap pria itu. Sementara air mata kegembiraan jatuh, Wu Xin Sang Shen membuka tangannya, dan terbang menuju Tan Yun. Tan Yun terbang ke depan di langit, dan memeluk Wu Xin Sang Shen dengan tenang. Kegembiraan reuni saudara memenuhi lubuk hati Tan Yun, sebelum dia menyadarinya, mata Tan Yun basah. Kakak, apakah kamu benar-benar kakak, ucap Wu Xin Sang Shen tersedak. Kakak ketiga, tentu saja aku kakak tertua, Tan Yun tertawa dan menangis, bagus sekali, kamu tidak mati. Kakak ketiga, cepat ceritakan, apa yang terjadi saat itu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Wu Xin jatuh ke dalam ingatan yang berumur pendek, dia berkata dengan keras, saat itu, ketika saudara ketiga mengetahui bahwa Anda terbunuh, saya memasuki alam dewa kekacauan dan membunuh raksasa kacau yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun saya memiliki tantangan kekuatan, tetapi menghadapi chaos supreme, aku masih bukan tandingannya. Ketika aku akhirnya melarikan diri dari alam dewa chaos dengan luka serius, kedewaanku hancur, dan kemudian aku kehilangan kesadaran dan jatuh di sini, ucap Wu Xin. Saat berbicara, Wu Xin Sang Shen melihat ke belakang, melihat ke belakang ke arah wanita berpakaian putih dengan rasa malu dan keindahan bulan yang tertutup berkata, dia dipanggil sangguan Fei, dan leluhurnya yang menyelamatkan saya. Lalu, saya tertidur sampai saya bangun, 10.000 tahun yang lalu, dan kemudian saya berlatih lagi, itu sebabnya saya memiliki tingkat kultivasi yang saya miliki hari ini. Ketika saya bangun 10.000 tahun yang lalu, leluhur Mayfair sudah duduk. Saat itu, dia baru berusia 16 tahun, dia selalu bersamaku, dan menghabiskan 10.000 tahun di sini, dan aku akan menerimanya sebagai murid. Selain itu, di sekte abadi kita, hanya ada tuan dan murid, ucap Wu Xin. Mendengar ini, Tan Yun menepuk bahu Wu Xin dengan berat, dan berkata dengan keras, karena kamu dan aku saudara bertemu, maka mulai sekarang, kita akan berlumuran darah, dan membunuh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, ucap Tan Yun. Oke, aku akan mendengarkan kakak laki-lakiku, ucap Wu Xin. Oh ya, kakak tertua akan memperkenalkap mereka, Tan Yun tersenyum dan memberitahu Wu Xin, Sang Shen nama ketujuh istri itu. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Wu Xin Sang Shen, kehidupan Shen Subing sebelumnya, dan Yukin mendapat warisan dari dewa-dewa Honghuang. Tentu saja, identitas Tuoba Yingying juga diberitahukan kepada pihak lain. Setelah mendengar ini, Wu Xin Sang Shen memikirkan apa yang baru saja dia lakukan terhadap Shen Subing, dan buru-buru membungkuk dan berkata, Nyonya, saya minta maaf, saudara ketiga tidak tahu itu Anda, jika tidak, saudara ketiga tidak akan berani melakukan apapun padamu jika kamu memberi saudara ketiga sepuluh ribu keberanian, ucap Wu Xin. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, Shen Subing tersenyum dan berkata, dan juga, panggil aku kakak ipar, sekarang Yukin dan aku, tidak peduli seberapa besar atau kecil, ucap Shen Subing. Oh, saudara ketiga mengerti, ucap Wu Xin tersenyum. Setelah itu, dewa tertinggi Wu Xin membawa Tan Yun dan yang lainnya ke pulau Wan Zong Yun dan datang ke area tengah pulau. Di tengah pulau, gunung abadi mengjulang ke awan, dan aliran di antara gunung abadi berdeguk, ditambah dengan roh abadi, keindahan pemandangannya benar-benar memabukkan. Di antara gunung-gunung, ada puncak yang menonjol dari keramaian, yang disebut gunung abadi kehidupan abadi, Wu Xin Sang Shen dan Sang Guan Fei tinggal di istana di tengah gunung. Pada hari kerja, Sang Guan Fei mengurus kehidupan sehari-harinya tanpa hati. Tan Yun dan yang lainnya datang ke istana, Sang Guan Fei menyiapkan makanan dan anggur yang lesat, Tan Yun dan Wu Xin Sang Shen datang untuk istirahat mabuk. Selama periode minum, Tan Yun memberitahu Wu Xin Sang Shen tentang kenaikannya dari daratan dan apa yang terjadi di alam abadi sembilan surga Hong Meng. Wu Xin Sang Shen berkata dengan berani, Saudaraku, jangan khawatir, kecuali jika itu adalah kultifator peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, jika tidak, karena banyak makhluk abadi lainnya datang, aku akan menyelesaikan semuanya untukmu, ingat aku saudara ketiga, ucap Wu Xin. Pada bulan berikutnya, Tan Yun bersama Sen Subing dan yang lainnya, mereka tinggal di gunung peri di sebelah gunung abadi kehidupan abadi. Selama sebulan, Tan Yun, istri dan putrinya yang lain tidak mundur, tetapi mengunjungi pemandangan indah laut abadi sembilan surga bersama-sama. Setelah sebulan berlalu, Tan Yun membawa putri-putrinya kembali ke pulau Wan Zong Yun, di gunung abadi, membangun pavilion Bai Zhang yang indah. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai sembilan pavilion, mengorbankan kuil Tao Ling Kiao, dan mulai mundur dan berlatih. Pada saat ini, Wu Xin Sang Shen dan Sang Guan Fei di gunung abadi kehidupan abadi juga mulai mundur. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 33 tahun telah berlalu. Di lantai 48 Istana Ling Kiao Dao, Tan Yun, duduk bersila, telah menghabiskan 360 ribu tahun. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan 40 ribu tahun berturut-turut untuk memadatkan roh Kaisar Hongmeng ke-6 di kolam roh, dan dipromosikan ke peringkat ke-6 alam Kaisar Abadi. Butuh 40 ribu tahun untuk melangkah ke peringkat ke-7 dari alam Kaisar Abadi. Butuh 45 ribu tahun untuk memasuki tingkat ke-8 alam Kaisar Abadi. Butuh 50 ribu tahun untuk melangkah ke urutan ke-9 alam Kaisar Abadi. Butuh 55 ribu tahun untuk mencapai tingkat ke-10 dari alam Kaisar Abadi. Butuh 60 ribu tahun untuk dipromosikan ke peringkat ke-11 alam Kaisar Abadi. Pada akhirnya, butuh 70 ribu tahun lagi untuk melangkah ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Abadi. Selama periode ini, beberapa gelombang tentara abadi tiba di pulau Wanzongyun, dan mereka semua dibunuh oleh dewa tertinggi Wuxin. Selain itu, ketika Tan Yun mundur, tujuh istrinya, serta Sen Suzen, Ru Suwe, Feng Qingcheng, Xixi, Fang Ziking, Zhenji dan putri lainnya, telah berhasil melewati bencana dan memasuki alam Kaisar Agung. Sekarang Zhenji adalah peringkat ketiga dari alam Kaisar Agung. Sen Subing dan Tuoba Yingying adalah Kaisar Agung tingkat ke-2. Gadis-gadis lain sudah menjadi peringkat pertama dari alam Kaisar Agung. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Gu Chong, Guan Suan Kui, dan Guan Suan Kong, seperti Tan Yun, berada di tingkat ke-12 dari alam Kaisar Abadi. Pada saat ini, Tan Yun yang sedang duduk bersilah, perlahan membuka matanya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, sekarang saatnya untuk berlatih tubuh hegemoni Hong Meng. Ketika saya selesai berlatih tubuh hegemoni waktu urutan ke-17, pada saat itu, aku akan menyerang alam Kaisar Agung, selama aku memasuki langkah pertama alam Kaisar Agung, aku akan memasuki kultifator sebenarnya dari alam abadi sembilan surga, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak melihat istrinya selama bertahun-tahun, dan dia sangat merindukannya, jadi dia melepaskan indera abadi mengintip ketujuh istrinya. Setelah itu, Tan Yun memikirkan Feng Qing Cheng, memberi Feng Qing Cheng transmisi suara yang berada di peringkat pertama alam Kaisar Agung, dan berkata, Siao Cheng Cheng, aku merindukanmu, apakah kamu merindukanku, ucap Tan Yun. Feng Qing Cheng yang sedang mundur, memerah. Dia mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan suara lembut, jangan menyebutnya begitu, itu benar-benar mati rasa, ucap Feng Qing Cheng. Tan Yun tersenyum, menarik kembali indera keabadiannya, dan berpikir dalam hati, aku tidak tahu apa terjadi pada gadis Sian Sian, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan masa lalu yang dialami He Sian Sian, tiba-tiba, Tan Yun merasa bahwa dia sangat merindukannya, jadi dia melepaskan kesadaran abadinya, dan memasuki kuil kultifasinya. Tan Yun mengerutkan kening, dan menemukan bahwa tidak ada jejak Sian Sian di aula. Apakah Sian Sian pergi tanpa pamit, ucap Tan Yun mengerutkan kening, menghilang begitu saja, dan muncul di istana Sian Sian pada saat berikutnya. Ketika Tan Yun memberi isyarat, dua surat yang jatuh di aula naik ke udara, dan membawanya ke tangannya. Tetapi saya melihat bahwa pada dua surat itu, kata-kata, Tan Yun secara pribadi dibuka, dan, Zen Ji secara pribadi dibuka, ditulis masing-masing. Zen Ji, kemarilah, teriak Tan Yun. Washu Washu. Detik berikutnya, Zen Ji, Shen Subing dan tujuh istri lainnya yang mendengar suara Tan Yun muncul di depan Tan Yun. Segera setelah itu, Ruk Sue, Su Zen, King Cheng, Si Shi, Song Huixin dan yang lainnya juga mendengar berita itu. Kakak ada apa? Ucap Zen Ji bertanya dengan lembut. Tan Yun sedikit kehilangan hatinya, dan berkata pelan, Sian Sian pergi tanpa pamit, meninggalkan surat untukmu dan aku, ucap Tan Yun. Zen Ji bingung, jika dia pergi, dia bisa memberi tahu kami mengapa dia melakukan ini dengan cara ini. Dan juga, mengapa dia menulis surat kepada saya, ucap Zen Ji. Dengan ragu, Zen Ji membuka amplop itu, tetapi melihat bahwa amplop itu dipenuhi dengan tulisan tangan yang halus. Saudari Zen, saya minta maaf, saudara perempuan saya melakukan ini di dengan cara ini, mengucapkan selamat tinggal padamu. Kau tahu, selama bertahun-tahun, aku ingin memanggilmu kakak dengan identitas asliku berkali-kali, tapi aku tidak punya keberanian. Saudari Zen, saya minta maaf saya menipu Anda dengan identitas palsu selama bertahun-tahun. Nama saya bukan Sian-Sian, namanya Ouyang Kian-Kian, mantan adik perempuanmu yang baik, sekarang musuh di matamu. Kakak Zen, percaya atau tidak, aku jamin dengan kepalaku bahwa ayahku tidak akan pernah menyerang paman Zen dan bibi Zen. Ayahku dia niaya, dia benar-benar dia niaya. Melihat ini, Zen Ji menghela nafas, dia tidak pernah membayangkan bahwa Sian-Sian ternyata adalah Ouyang Kian-Kian. Zen Ji dalam keadaan kacau saat ini, dan tanpa sadar, dia masih berharap Ouyang Duantian tidak menyerang orang tua angkatnya. Tepat ketika Zen Ji sedang kesal, Tan Yun juga membuka amplop itu. Kakak Ipar, apa yang ditulis Sian-Sian untukmu, bukankah itu surat pengakuan? Sue Zian tertawa dan berkata, biarkan aku melihatnya, ucap Zian. Jangan membuat masalah Zian, Tang Mengi memberi Sue Zian pandangan kosong, ini gadis Sian-Sian, mengapa kamu harus membaca surat untuk suamiku, ucap Tang Mengi. Oh, Sue Zian menjawab, kalau begitu aku tidak akan menontonnya, ucap si Zian. Setelah Tan Yun membuka amplop itu, dia melihat bahwa kertas surat itu ditutupi dengan air mata kering. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Sian-Sian pasti menangis ketika dia menulis surat itu. Tan Yun menghela nafas, tetapi melihat kata-kata yang tertulis di dalamnya. Tan Yun, maafkan aku, aku menipumu sejak awal, sebenarnya aku bukan anak yatim piatu, aku memiliki ayah yang sangat mencintaiku, dia adalah Ouyang Duantian, penguasa Tong Tian Sian Cheng. Dan aku Ouyang Kian-Kian, alasan mengapa saya mengubah wajah saya dan mengubah nama saya bukan untuk menipu Anda, tetapi untuk melarikan diri dari pernikahan. Tan Yun, apakah kamu tahu, dalam beberapa dekade saya bersama Anda, saya sangat bahagia, sangat bahagia. Saya menghargai semua bagian yang telah aku alami. Tan Yun, jangan khawatirkan aku, aku pergi tanpa pamit, tidak ada yang bisa dilakukan, hanya karena aku sudah lama jauh dari rumah dan merindukan ayahku, aku akan kembali padamu setelah aku pulang untuk menemui ayahku. Terima kasih telah membacanya, aku hargai itu. Ditanda tangani oleh Ouyang Kian-Kian. Alasan mengapa Ouyang Kian-Kian tidak mengatakan bahwa dia akan kembali untuk menikahi Kaisar Abadi Sembilan Surga adalah karena dia khawatir Tan Yun akan membahayakan dirinya sendiri. Jadi dia menulis bahwa dia akan datang ke Tan Yun. Sebenarnya, ketika dia menangis ketika dia menulis surat ini, dia sudah memutuskan bahwa dia akan bunuh diri pada malam dia menikah dengan Kaisar Abadi Jiutian. Kata-kata Ouyang Kian-Kian sangat singkat. Adegan pertemuan pertamanya di Tong Tian Sian Cheng. Dia meninggalkan kesan yang mendalam pada Tan Yun, bukan hanya karena dia adalah salah satu dari empat wanita cantik di alam Abadi Sembilan Surga, tetapi juga karena, pada saat itu, dia mengatakan bahwa di dalam hatinya, tidak ada orang yang lebih unggul yang membedakan antara yang lebih rendah. Pikiran Tan Yun sampai pada adegan memegang tangannya dan terbang, dan kerutan serta senyumnya muncul. Tan Yun sendiri tidak tahu perasaan apa yang dimiliki Tan Yun terhadap Ouyang Kian-Kian. Jika itu hanya teman, Tan Yun memikirkan dia pergi tanpa pamit, dan sangat merindukannya. Suamiku, apa yang dia katakannya, ucap Sen Subing bertanya dengan lembut. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan memberikan surat itu kepada Sen Subing. Setelah membacanya, Sen Subing merasa sedikit tidak nyaman, bahkan dia tidak perlu melihatnya, dia bisa merasakan bahwa Ouyang Kian-Kian memiliki kasih sayang pada suaminya dengan mengandalkan persepsi seorang wanita. Ketika Sen Subing sedang membaca surat itu, enam istri Tan Yun lainnya juga membebaskan Indra abadinya untuk membaca isi surat itu. Tiba-tiba, wajah Tan Yun sangat berubah. Tidak bagus, ucap Tan Yun. Suamiku, ada apa, ucap Sen Subing bertanya dengan cemas. Tan Yun tampak cemas dan berkata, jika dia baru saja ingin kembali menemui ayahnya, mengapa dia menangis ketika dia menulis surat ini? Dan juga, dia meninggalkan kota abadi Tongtian ketika dia melarikan diri dari pernikahan, pelariannya dari pernikahan terikat itu akan menyinggung Kaisar Abadi Sembilan Surga. Kaisar Abadi Sembilan Surga pasti akan marah pada ayahnya karena pelariannya dari pernikahan, saya khawatir dia tidak akan pernah kembali ketika dia kembali kali ini. Tetapi untuk melindungi istana Tuan Kota Tongtian Sian Cheng, dia ingin bergaul dengan Kaisar Abadi Sembilan Surga akan menikah, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk setuju. Tidak, pada saat ini, Zen Ji berkata dengan tegas, jika itu benar seperti yang dikatakan kian-kian, dan bukan ayahnya yang membunuh orang tua angkatku, maka dia adalah saudara perempuanku yang baik. Aku tidak bisa membiarkan dia menikah dengan anjing itu Fang Rulong, binatang buas manja, Zen Ji memandang Tan Yun, Saudaraku, apa yang harus aku lakukan, kita tidak bisa membiarkan kian-kian menikahi Fang Rulong. Aku khawatir kian-kian tidak akan memikirkannya dan melakukan hal-hal bodoh, ucap Zen Ji. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.